Selamat datang di channel youtube aku, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen Pesona Dana Kaulin saksi kekayaan tambang Bangka Belitung Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah Kenapa dinamakan Dana Kaulin? Karena ini dulu bekas tambang dari PT. Aneka Kaulin Utama Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya akan mineral Kaulin Dana Kaulin adalah saksi bisu kekayaan tambang Belitung Danau ini terbentuk dari cerup besar bekas penggalian Kaulin yang dieksploitasi besar-besaran di kawasan tersebut Terletak di desa air raya Tanjung Pandan, kubangan ini kemudian menjadi danau yang menarik Untuk wisatawan Yang uniknya dari Dana Kaulin adalah airnya berwarna biru muda dan dikelilingi daratan berwarna putih Paduan warna yang menajubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera Panorama di Dana Kaulin ini akan mengingatkan kita pada kawah putih Ciwidei Bandung Bedanya bau belerang yang menyengat tidak menguar dari Dana Kaulin Perlu diketahui bahwa kaulin adalah sejenis mineral tanah liat yang mengandung aluminium silikat Material ini biasa dijadikan salah satu bahan untuk membuat porselen, kain, kertas, pasta gigi, hingga kosmetik Daratan sekitar Dana Kaulin berwarna putih karena mengandung mineral tersebut Sejauh mata memandang, kamu akan terpesona dengan pemandangan unik di Dana Kaulin Namun, pemandanganmu juga akan menangkap sisa eksploitasi penambangan dari relief batuan yang terbentuk tidak teratur Selain hunting foto, kamu juga bisa berenang di Dana Kaulin Suhu di kawasan ini sangat panas di siang hari Memasuki area Dana Kaulin masih gratis, free, tidak bayar karena belum ada pihak pengelola Jadi, catat ya sebagai destinasi liburan kamu selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!